Terima kasih. Dapat mencapai 2.200 huruf, termasuk emoji hingga 30 hashtag. Menciptakan teks untuk foto itu tidak mudah. Gaya apa yang harus dipilih? Lucu? Serius? Menginspirasi? Perlu pakai emoji atau hashtag atau tidak? Untuk berhasil di media sosial, kamu tidak bisa menganggap remeh caption. Untuk mudahnya, teks yang bagus adalah yang bisa menyediakan konteks atau memperjelas makna. Menunjukkan karakter dan menginspirasi para followers untuk mengambil tindakan. Pertama-tama, buat beberapa pilihan caption saat menyiapkan jadwal untuk unggahan. Sebaiknya, sudah termaksud dengan teksnya. Daripada menciptakan teks secara mendadak, dengan memiliki penjatualan yang ada di Oriflame Social Media Hub, kamu bisa menyiapkan semua teks beberapa hari atau minggu sebelum konten diunggah. Jangan mengunggah sesuatu tanpa pertimbangan, karena setelah terunggah, kontenmu sudah jadi konsumsi publik. Daftar hal-hal yang penting yang kamu mau tambahkan. Jumlah huruf maksimum yang dicaption Instagram adalah sebanyak 2.200 huruf. Ini adalah sebelum teks dipotong di feed pengguna setelah 3 hingga 4 baris. Bukan berarti tidak memungkinkan untuk menulis teks panjang itu. Kamu hanya perlu memastikan 2.200 huruf pertama menarik dan mudah dibaca agar audiens tertarik untuk membaca lebih jauh. Kuncinya adalah, dengan memastikan semua poin penting yang ingin kamu sampaikan bisa terbaca di 3 baris pertama. Antara lain, cantumkan ajakan untuk melakukan sesuatu. Untuk hal ini, kamu perlu meminta followers untuk melakukan sesuatu setelah membaca caption kamu. Misalnya, menjawab pertanyaan mudah seperti apa yang mereka lakukan akhir pekan ini. Atau, apa pendapat mereka tentang sebuah produk baru. Kamu juga bisa menambahkan kuis untuk memenangkan hadiah. Jadi, audiens yang dituju bisa men-tag teman-teman mereka di unggahanmu dan tentunya menyebarkan berita. Ini akan menarik lebih banyak lagi orang dan kesadaran akan brandmu. Agar benar-benar mengambil perhatian, tambahkan kata kuis atau giveaway di awal caption. Kamu bisa mengajak orang untuk meninggalkan komen tentang pengalaman mereka sendiri. Bisa juga menggunakan hal ini untuk membantumu merancang strategi selanjutnya. Atau, untuk menciptakan ide konten selanjutnya. Untuk lebih meningkatkan keterlibatan dan menyenangkan para followers, jawab pertanyaan para followers agar terlihat seperti sebuah percakapan. Gunakan emoji. Penggunaan emoji membubuhkan kepribadian pada caption. Lebih baik gunakan saat mengunggah sesuatu yang bersifat ajakan untuk melakukan sesuatu. Kamu bisa menyelipkan beberapa emoji di awal caption untuk menarik perhatian para followers atau di akhir caption. Yang buat captionmu jadi lebih mengundang bagi para followers. Tambahkan mention. Mention atau menyebut nama akun lain adalah cara bagus untuk berhubungan dengan influencer lain dan untuk saling mempromosikan diri pada audiens kalian. Audiensmu akan penasaran dengan orang atau akun yang kamu sebut dan kemungkinan besar akan mengunjungi profil mereka. Ini akan membantu akun yang kamu tag serta profilmu sendiri. Karena follower dari profil yang kamu sebut akan mengunjungi profilmu juga. Sebagai penutup, meski dulunya foto adalah cara utama untuk buat akun jadi berbeda dengan yang lain serta dapat meningkatkan jumlah follower, sekarang ini caption telah mengambil peran yang makin penting. Ini benar, terutama untuk para influencer yang sekarang bekerja di ruang yang amat sesak. Kamu butuh caption untuk bisa membangun, berhubungan, dan melibatkan audiens. Caption adalah cerita yang disampaikan bagian demi bagian, dimulai dengan foto atau video, dilanjutkan dengan tulisan dan seringnya kembali ke foto atau video. Hubungan ini mengalir secara harmonis. Kunjungi Oriflame Sosial Media Hub untuk berbagai macam pilihan ya. Jika kamu menyelipkan pertanyaan, cara pandang yang menarik, cerita dan ajakan untuk melakukan sesuatu, kuncinya ajak audiensmu agar kemungkinan besar untuk lebih terlibat. Saya Rian, Sarpio is my life. Terima kasih.